Intro Halo, nama aku Kryzia Alexa, aku Go Girl Look tahun 2009 dan saat ini aku bekerja sebagai news anchor di Metro TV, sekaligus juga reporter. Intro Saat ini aku lagi sibuk menjalani profesi di Metro TV aja, setiap harinya aku menjalani jadwal yang sama karena setiap orang di Metro TV itu punya satu program untuk dibawakan. Nah kebetulan program yang aku bawakan namanya White Shot, itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jadi kegiatan aku sehari-hari itu biasanya datang ke kantor, nulis skrip, isi rundown, bikin berita, kemudian dandan, lalu siaran, lalu lanjut kerja lagi, bikin skrip lagi, terus siaran lagi. Baru dia abis itu pulang. Nah selain sibuk di kantor, aku juga punya kegiatan bermusik, aku punya band elektronik gitu. Namanya The Blue Frogs, dan saat ini lagi tahap pengerjaan album perdana. Jadi aku memang dari kecil udah bercita-cita banget pengen jadi news anchor. Tapi dari dulu tuh gak punya rasa percaya diri, kayak aku gak pernah merasa diriku tuh bagus gitu, gak punya kualitas. Jadi orang-orang sekitar pada mengencourage aku untuk ikut sesuatu yang bisa menembuhkan percaya diri. Dan waktu itu kan jamannya ada majalah lain nih yang udah ngadain pemilihan-pemilihan model, tapi entah kenapa gak srek, muncullah Go Girl. Akhirnya baru yaudah deh, oke ikutan, 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 masuk final. Terus alhamdulillahnya itu membantu banget setelah ikut Go Girl, percaya diriku bertambah terus jadi dapet pengalaman baru, dapet pendidikan-pendidikan baru dari karantina Go Girl itu. Terus akhirnya bisa membawaku sampe sekarang ini menjalani profesi yang sudah aku mimpikan dari aku kecil. Pesan aku untuk kalian para finalis Go Girl tahun ini, have fun aja menjalani karantina dan penjurian. Gak usah terlalu kompetitif, pengen juara ini itu, gak usah semuanya, pokoknya have fun aja. Dan yang paling penting banget menurut aku adalah selalu jaga attitude. Karena dari dulu reputasinya Go Girl itu sangat baik, somehow alumi-alumi Go Girl Lok atau semua Go Girl Lok yang aku tahu itu semua memiliki reputasi yang baik, memiliki attitude yang baik, dan itu juga terkenal dimana-mana seperti itu. Jadi jangan nakal-nakal, jangan neko-neko, jangan aneh-aneh, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.